selamat menikmati selamat tahun baru ya dan salam sejahtera buat kita semua kali ini saya akan membagikan desain berdasarkan permintaan penonton lebih tepatnya request dari Ibu Evi yaitu mendesain kos-kosan dua lantai dengan ukuran 7x13,5 meter persegi yang terdapat 6 kamar kos, parkir area, dan ruang tamu sebelum kita membahas desain ini mari kita lihat gambar dena dan potongan bangunan ini tinggi lantai 1 3,8 meter dan tinggi keseluruhan bangunan 9,2 meter bagi bapak ibu yang membutuhkan jasa desain dapat menghubungi kami via WhatsApp pada nomer yang sudah tertera pada tampilan sebelah kanan terlihat minimalis dan menarik dengan permainan ornamen tiang yang berfungsi sebagai peneduh atau bayangan matahari pada tampilan tampak depan kos terdapat permainan fasad yaitu adanya ornamen roster, adanya ornamen batu alam, dan permainan garis-garis abstrak yang bertujuan untuk menambah kesan indah dan membuat orang tertarik bagi yang ingin request bangunan seperti ini silahkan like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya pada area depan kos dapat kita lihat adanya parkiran motor berukuran 8 x 1,8 meter persegi dengan material lantai paving blok pada area parkiran dapat menampung 8 buah motor, terdapat juga atap transparan sebagai peneduh dan tempat memasukkan cahaya pada area parkiran lanjut, pada area teras lantai 1 berukuran lebar 1,3 meter dengan material lantai granit ukuran 60 x 60 cm area teras ini merupakan jarur sirkulasi ke setiap kamar, ke area ruang tamu, dan dapur bersih di area belakangnya ruang tamu lantai 1 berukuran 2 x 2,5 meter persegi yang sudah terdapat 2 buah sofa berukuran sedang sebagai untuk tempat bersantai saat menerima tamu area ruang tamu dibuat terbuka agar menambah kesan nyaman dan sejuk terdapat membatas ruang antara ruang tamu dan dapur yang ditandai dengan ornamen tiang yang bermotif kayu ada juga dapur bersih untuk memasak dan mencuci pada area ruang tamu dan dapur sama-sama menggunakan lantai granit dan plafon gipsum dengan tinggi 3 meter pada setiap kamar terdapat ornamen keramik motif yang dilengkapi dengan lampu dinding minimalis pada setiap kamar kos dilengkapi dengan AC untuk menambah kesan sejuk dan nyaman selanjutnya mari kita lihat interior kamar kos pada lantai 1 ini merupakan interior kamar kos lantai 1 dengan ukuran kamar 3,5 x 4 meter persegi dan terdapat kamar mandi dalam dengan ukuran 1,3 x 1,5 meter persegi material lantai yang digunakan yaitu lantai granit ukuran 60 x 60 cm dengan merek karara berwarna putih terdapat kasur single bed berukuran 90 x 200 cm ada pula lemari pakaian yang cukup besar meja belajar dan wastafel untuk mencuci tangan terdapat pula lampu tidur pada kamar kos ada pula wallpaper pada dinding setiap kamar kos untuk menambah kesan indah dan nyaman pada setiap kamar kos terdapat bukaan jendela untuk memaksimalkan pencahayaan alami ada pula tirai daripada bukaan jendela untuk mengatur cahaya yang masuk pada kamar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamar mandi juga menggunakan granit bertekstur dan keramik dinding dengan tinggi 2 meter pada kamar mandi terdapat kloset duduk shower tempat sabun dan gantungan handuk ada juga bukaan jendela angin untuk sebagai sirkulasi udara pada kamar mandi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamar kos berikutnya ini merupakan cerminan dari kamar kos sebelumnya dimana pada kamar ini terdapat kasur single bed lemari pakaian meja belajar wastafel dan lampu tidur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada kamar mandi terdapat kloset duduk, shower, tempat sabun dan gantungan handuk ada juga bukaan jendela angin untuk sebagai sirkulasi udara pada kamar mandi selamat menikmati selamat menikmati ini merupakan akses menuju ke lantai 2 selamat menikmati ada pula 1 ruang tamu terbuka dan 1 dapur bersih pada lantai 2 terdapat ruang tamu dengan ukuran 2x4 meter persegi terdapat dua buah sofa untuk menerima tamu dan bersantai terdapat tembatas ruang antara ruang tamu dan dapur yang ditandai dengan ornamen tiang yang terdapat dapur bersih pada lantai 1 dan lantai 2 berukuran 2x2 meter persegi yang sudah terdapat gichen set ada pula penambahan atap transparan pada ruang tamu lantai 2 yang berfungsi sebagai kanopi ini merupakan model kamar kos pada lantai 2 di mana interiornya sama seperti kamar pada lantai 1 untuk estimasi pembangunan kos-kosan ini yaitu di kisaran 300-500 juta rupiah biaya itu hanya biaya pembangunan rumah saja yaitu biaya material dan biaya tukang tidak termasuk biaya furnitur dan fasilitas di dalamnya terima kasih telah menonton jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sampai jumpa di konten berikutnya ya